Kunci surga itu ada lima macam Artinya bila lima macam ini ada pada kita Kita dengan mudah bisa memasuki surga itu Yang pertama Ayyamna anapsahu min jami'il ma'asi Bahwa dia mencegah dirinya dari sekalian maksiat Menjauhkan diri daripada yang dilarang Allah Kalaupun dia berbuat yang dilarang Allah Maka segera dia bertubat kembali minta ampun kepada Allah Karena kadang mungkin kita bisa sepenuhnya menjauhi yang dilarang oleh Allah Cuma diberi Allah kita sesuatu anugerah Yaitu tubat Bila mana kita tubat kepada Allah Berarti kita sudah dianggap tidak punya dosa Orang yang tubat dari dosa Sama dengan orang yang tidak ada dosa baginya Firman Allah Wanahan nafsa anil hawa Fa innal jannata hyal ma'wa Yang kedua kunci surga itu adalah Ayyarda bil yasir minad dunia Dia rida dengan sedikit daripada dunia Dia rida dengan yang sedikit daripada dunia Karena kalau kita ingin berbanyak-banyak dalam dunia Berbanyak-banyak mencari sesuatu daripada dunia Maksudnya Itu akan menyulitkan kita jalan ke surga Rasulullah mengatakan Harga sebuah surga itu adalah meninggalkan dunia Jadi orang yang ingin dapat kunci surga itu Salah satunya dia mesti rida dengan yang sedikit daripada dunia ini Yang ketiga Ayyakuna harisan ala ta'ad Bahwa dia itu kepengen Ingin atas berbuat ta'ad Selalu handak berbuat ta'ad kepada Allah Firman Allah Surga yang diberikan kepada kamu itu Dengan sebab yang kamu kerjakan di dalam dunia Yang keempat kunci surga adalah Ayyuhibbas salihin Dia cinta kepada orang-orang salih Cinta kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Suka berkawan Suka berkumpul Dengan orang-orang yang salih Yang kelima Ayyuhsirat du'a Wayas'alallaha ta'ala Al-jannah Dia banyak berdoa Minta kepada Allah Agar diberi Allah surga Nah itu lima Ujar di dalam kitab tambihul wakilin tadi Merupakan miftahul jannah Kuncinya surga tadi